Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali di MA Tutorial Oke pada kesempatan kali ini Saya mau bahas Tentang FRP ya Ataupun akun Google Dari HP Sony Xperia Z5 Premium Jadi sebelumnya HP ini lupa kunci layar Karena lama tidak dipakai Kemudian saya lakukan unlock kunci layar ya Ataupun hapus kunci layar Dan setelah kunci layar terhapus Ternyata Nyangkut untuk akun Google nya Jadi kita diminta memasukkan kembali Akun Google yang sebelumnya Pernah ada di HP ini Ataupun pernah login di HP ini Jadi sebelumnya Ini maaf ya teman-teman karena HP nya itu bagian tengah susah disentuh Jadi saya miringkan Oke kita pada informasi penting Kita bisa pilih garansi terbatas Kemudian kita blok satu kata Kemudian bagikan Kemudian kita tekan dan tahan Gmail Lalu kita pilih info aplikasi Kemudian kita cari notifikasi Lalu pengaturan Kemudian titik tiga di kanan atas Kemudian kelola akun Sampai disini kita pilih saja lanjutkan Supaya HP nya masuk ke pengaturan Nah ini saya sentuh gak bisa bagian tengah Saya miringkan ke sana kemari Susahnya itu disini ya Kemudian setelah kita bisa masuk ke pengaturan Kita langsung saja ya Kita cari yang namanya Tentang ponsel Kita cek terlebih dahulu Untuk model E6883 Versi Android 7.1 Ataupun Nougat Oke setelah itu Teman-teman bisa download FRP Bypass ya Di kolom deskripsi Kemudian kita masuk ke layar kunci dan keamanan Lalu masuk administrator perangkat Kita matikan untuk perangkat Android Kita menaktifkan dulu Sampai checklist nya hilang Seperti ini ya Kemudian kita kembali Kita scroll ke bawah lagi Kita pilih sumber tidak dikenal Kita aktifkan Lalu oke Kemudian kita kembali lagi Disini kita masuk ke penyimpanan teman-teman Setelah teman-teman download Untuk FRP Bypass Sekarang kita bisa masuk ke jelajahi Lalu kita install Disini saya gunakan FRP VN Room APK ya Kemudian kita klik berikutnya Berikutnya Lalu pasang Tunggu sampai proses memasang Selesai Oke setelah pemasangan selesai Kita klik saja selesai teman-teman Jangan kita buka dulu Kemudian kita kembali Kita masuk ke Aplikasi Kita cari layanan Google Play Ini sebetulnya kalau HP nya bisa disentuh semua Ataupun layar sentuh lancar Cepat teman-teman Kita harus pulak balik Kita pilih non aktifkan pada layanan Google Play Setelah kita non aktifkan Kita cari lagi Google Play Store Kemudian pada Google Play Store kita non aktifkan juga Setelah layanan Google Play dan Google Play Store non aktif Kita kembali Kemudian kita masuk ke Akun dan sinkron Kemudian tambah akun Kita scroll ke bawah Kita pilih Google Disini kita siapkan akun Google yang lain Yang pastinya kita tahu email dan kata sandinya ya Jadi mau buat akun Google yang baru juga gak masalah Akun Google yang sudah punya juga gak masalah teman-teman Oke untuk proses input Akun Google saya skip karena pulak balik teman-teman Ini untuknya susah Kemudian kata sandi Kita inputkan juga untuk kata sandinya Lalu kita klik selanjutnya Setelah itu kita klik saya setuju Jika muncul bypass server pvnroom telah berhenti Kita klik saja pada kolom yang kosong Kemudian kita kembali Kita cari Layar kunci dan keamanan Kita cari lagi Administrator perangkat Sebentar teman-teman maaf lupa Kita masuk dulu ke aplikasi teman-teman Kita aktifkan kembali Tadi aplikasi yang kita nonaktifkan Jadi saya tadi nonaktifkan Google Play Store dan layanan Google Play Kita aktifkan semua Setelah kedua aplikasi kita aktifkan kembali Kita bisa masuk ke layar kunci dan keamanan Lalu kita scroll ke bawah Kita cari administrator perangkat Kemudian kita checklist pada pengelola perangkat Android Kita aktifkan Kemudian disini kan sekarang terdapat dua pengelola perangkat Android Kita aktifkan semua Setelah keduanya terchecklist Kita reboot HPnya Kita mulai ulang ya Oke dan kita tunggu sampai proses botting selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke dan setelah proses botting selesai Kita setup seperti biasa Kita klik memulai kemudian terima Lalu lewati Siapkan sebagai baru Kemudian memeriksa pembaruan Kita tunggu Disini sudah muncul akun ditambahkan Jadi akun Google yang sebelumnya lupa Sudah kita ganti menggunakan akun Google yang baru Tinggal kita klik berikutnya Lagi dan lagi Tombol berikutnya tidak bisa di klik Kita miringkan lagi Kita tunggu sampai proses mendapatkan info akun selesai Jadi mungkin untuk proses ini Bisa lama bisa cepat ya Tapi kebetulan ini HP saya lama teman-teman Maksudnya HP yang saya pegang ini lama Oke kemudian kita bisa pilih jangan sekarang Nah ini yang paling bawah ya Lalu tetap lewati Kemudian kita scroll ke bawah Untuk berikutnya Oke layanan Google Play Kita klik tidak sekarang Kita Aduh ini sentuhnya error teman-teman Jadi agak susah Oke kita klik lewati ya Tidak sekarang kemudian lewati Oke dan ternyata bisa Nah ini mah kebalik Oke sampai disini tinggal kita klik saja selesai Dan HPnya otomatis masuk ke halaman menu Tapi disini belum selesai ya Kita bisa masuk ke pengaturan Jika HP user kita bisa habis dulu Untuk akun Google ya Kita masuk ke pengaturan Kemudian akun dan sinkron Nah kita pilih Google Kemudian kita klik di kanan atas Lalu habis akun Nah ini lagi dan lagi susah Kita miringkan lagi Kita klik habis akun Setelah akun Google yang kita habis Kita masuk ke aplikasi teman-teman Jadi disini muncul notif Bypass frpvnroom crash ya Kita hapus untuk Bypass frpvnroom Hapus install Kemudian nonaktifkan Dan copot pemasangan Sampai disini kita tunggu dulu Kalau proses nonaktif Penyimpanan ke pengelola Android ya Oke kita pilih lagi Abus install dan oke Dan sampai disini Sudah selesai ya Jadi HPnya sudah tidak crash Dan akun Google sudah terbypass Oke teman-teman Terima kasihkan dari saya Tentang cara bypass frp Dari Sony Z5 Premium Android 7 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax